Tanaman jagung mempunyai potensi yang sangat bagus dikembangkan, di mana saat ini pemerintah masih kekurangan akan kebutuhan jagung, sehingga harus mengimport jagung dari luar negeri. Masih banyak lahan kering milik masyarakat yang bisa ditanami jagung, sehingga kebutuhan akan jagung kedepannya bisa dipenuhi. Pengembangan tanaman semusim seperti jagung di Provinsi Bali dirasakan sudah cukup meresang, sejala dengan meningkatnya konsumsi bahan makanan dan kebutuhan industri dengan bahan baku dasar jagung. Jagung merupakan sumber karbohidrat yang dapat berfungsi sebagai pengganti bahan makanan pokok seperti beras. Permintaan terhadap kedua komoditas ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun, baik untuk konsumsi masyarakat maupun untuk industri makanan. Dilain fiat produsi jagung saat ini masih belum dicukupi, sehingga pemerintah harus mengimport setiap tahun dari luar negeri. Tanaman jagung mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkan di lahan kering, baik sebagai tanaman tunggal maupun tumpang sari. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi terbatasnya produksi jagung adalah melalui kegiatan ekstensifikasi ke lahan-lahan kering, pemetaan daerah-daerah yang potensial untuk mengembangkan tanaman jagung sangat diperlukan, di samping perlunya optimalisasi penggunaan sumber daya pertanian yang ada, terutama lahan dan air. Menurut pengamatan pertanian, Ide Bagus Raga mengatakan, sebenarnya pemerintah tidak perlu mengimpor jagung dari luar negeri, di mana masih banyaknya lahan pertanian yang masih bisa dikembangkan untuk ditanami jagung. Nah itu pemerintah dengan mengarahkan masyarakat kita ini, berikan mereka, kalau kita turun senam jagung, berikan bibit yang baik, dan kasih pembinaan, kasihkan mereka pupuk yang baik, sehingga menghasilkan dan hasilnya mereka itu pemerintah yang menampil, supaya kita tidak mengimport jagung. Cuma gampang-gampang saja, tidak terlalu berbelit, pikirannya kalau dibikin berbelit, ya berbelit, kalau di pikir gampang, ya gampang. Negara kita ini sudah negara yang agraris, yang sudah tidak kurang apa-apapun, kalau bisa kita mengatur, ini yang kebijakannya ini yang sudah tidak, sudah mengsli-mengsli kebijakan ini. Pemerintah diharapkan melakukan terobosan ataupun pelatihan kepada petani, supaya mau menanam jagung. Di samping itu, masalah pemasaran juga harus diperhatikan, di mana kalau pemasaran lancar, otomatis petani pun tidak bingung di saat panen tiba. Disinilah peran pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan jaminan kepada petani.